Saat ini saya tidak sendiri disini, saya ditemani oleh dua adik-adik cantik Tentunya mereka sebagai seorang selebgram ya, influencer dan juga seorang tiktoker Jadi untuk biar lebih akrab, kemudian teman-teman juga di luar sana bisa lebih mengenal Bisa mungkin memperkenalkan diri dari Salsabila, silahkan dek diperkenalkan dirinya Hai guys, jadi aku Salsa, aku sebagai content creator atau yang biasa dibilang selebgram Nanti dulu, alamatnya dimana? Aku alamatnya sekarang tinggal di Gorontalo, di Batu Daa Di Batu Daa ya, Kabupaten Gorontalo ya Kemudian dek Nesya, silahkan dek perkenalkan diri Hai, nama saya Nesya, saya asal dari Tasik Dan sekarang lagi di Batu Daa bersama Kak Salsa Wow, orang Tasik ya, Jawa Barat ya? Ya, Jawa Barat, Sunda, Alhamdulillah Damang Panas tuh Tapi kalau Salsa, ini aslinya dari Gorontalo ya? Kalau aku aslinya lahir di Jakarta, cuman besarnya lama di Tangerang Lama di Tangerang Di Gorontalonya sejak kapan? Aku di Gorontalo itu pas abis lulus SMP, aku ngelanjutin SMA-nya di Gorontalo Oke, jadi sudah kurang lebih berapa lama di Gorontalo? Kalau dihitung waktunya? Aku sekitar 6 tahun udah Udah 6 tahun ya, jadi kita kalau ngobrol pakai dialek sehari-hari Gorontalo bisa lah ya? Bisa sedikit Muali kan? Bisa, kalau pakai bahasa Gorontalo yang terlalu tokah, kita bisa Oke, untuk kedua selebgram kita ini Kita dalami dulu lah Bagaimana awal pertama kali Banting Setir menjadi seorang selebgram Ini sebelumnya profesinya sebagai apa sih adik-adik ini? Bisa diceritakan? Oh boleh, dari Salsa dulu Ya, silakan Kalau aku tuh dari lulus SMA Oke Itu, eh aku, sorry, aku SMK Terus pas abis lulus itu Aku mulai daftar tuh di kuliah kan Kuliah di WG Oke Terus Gak lulus Oh, awal daftarnya gak lulus? Iya, gak lulus Udah ujian kan gak lulus Terus bingung mau ngapain ya, mau ngapain gitu Terus sedangkan lihat temen-temen tuh udah kerja Iya Udah kuliah gitu Terus bingung Kan cuma cintil-cintil suka foto-foto Iya Oke Terus dulu awal-awal TikTok tuh Orang-orang tuh bener ngapain sih gitu Terus ikut-ikut Terus lama-lama mulai setiap hari upload video 5, 3 Oke Akhirnya naik, naik dari yang gak ada yang nonton Tiba-tiba mulai lah 100 ribu yang nonton Oh Lagi 200 ribu Oh, nanti dulu Itu tadi platformnya Salsa apa? TikTok? Oke, TikTok ya Jadi concernnya di TikTok? Iya, TikTok Oke Kalau boleh tahu sekarang jumlah followersnya udah berapa? Iya Di angka berapa? TikTok Iya Itu aku udah 9,9 juta followers Wow 9 juta followers Lebih? Oke Oke, kita beranjak Nesya Nesya mungkin ceritakan Awal Banting setir menjadi seorang selebgram Awalnya Bekerja sebagai apa? Awalnya Awalnya cuma iseng-iseng aja Pas di sekolah Kayak Kan suka bikin-bikin video kayak gitu Nah, langsung viral kan Kayak apa sih Nyanyi-nyanyi gak jelas gitu Iya, benar-benar Iya Terus viral Viral Iya Alhamdulillah Jadi naik followers gitu Banyak yang ikutin Di TikTok Oke Nah, kalau Salsa tuh 9 lebih 9 juta lebih Followersnya Kalau Nesya sendiri berapa? 5 juta Setengahnya dari Kasalsa Wah, setengahnya dari Kasalsa Jadi penduduk Provinsi Gorontalo saja nih Teman-teman yang ada di rumah Sekedar informasi Berdasarkan data BPS Hanya 1.116.000 Jadi kalau Ya, Salsa Bila Jadi calek lah Atau mungkin apanya Begitu bisa lah Kepilih itu Insya Allah Dengan jumlah follower 9 juta Apalagi Nesya 5 juta ya 5 juta Oke Mungkin ada banyak hal yang menarik Akan kita Ulas terkait dengan Keseharian Salsa dengan Nesya Ini sebagai selebgram Yang cyber-siber itu ada kejahatannya ya? Ya, betul Apa aja itu? Kayak contohnya Kayak apa? Hal-hal yang dilarang Ya, hal yang dilarang Jadi di undang-undang ITE itu Banyak sih yang diatur di situ Tentunya dengan Hal-hal Bermedia sosial Yang baik dan benar Seperti Jangan menyebarkan konten Yang bermuatan asusila Asusila Iya Asusila itu seperti Ketelanjangan Pornografi Porno Porno aksi Nah itu kalau diviralkan Atau mungkin Disebarkan melalui Jejaring media sosial Itu adalah hal yang dilarang Dan itu ada ancaman pidananya Bisa sampai 6 tahun Dan dendanya luar biasa Bisa sampai 1 dan 2 miliar Besar Kemudian Itu baru satu Kemudian ada konten yang bermuatan Perjudian Nah itu dilarang Untuk didistribusikan ke media sosial Konten yang bermuatan Penghinaan dan pencemaran nama bayi Bully ya pak Bully Body shaming Body shaming? Iya Itu banyak tuh yang Yang nge-bully kita Tapi itu banyak Banyak yang nge-bully Ini si Nesha nih Ini si Sal-Sani Biasanya kayak Teman-teman kayak gitu ya Iya banyak Di komen juga banyak Di komen apalagi kita nih Sasaran hujatan Apalagi di komen Yang bisa dilihat oleh Halek ramai Orang banyak Itu gak bisa Itu sudah terang masuk Itu ada hukumnya ya pak? Iya itu ada ketentuan Hukum yang mengatur Itu netizen yang suka nge-bully Tangkap aja Tangkap Diperingatin aja Gak apa-apa Diperingatin ya Kemudian Ada hal-hal yang berkaitan dengan penipuan online Atau gak bisa Misal posting produk Nah orang Promosiin melalui media sosial Kayak adik-adik nih Promosiin barang Kemudian sudah ada pemesannya Sudah di order Sudah dibayar Sudah di transfer Kemudian barang itu Tidak kunjung dikirim Itu ditipu ya pak? Itu jadi Modus penipuan online Dan itu bisa Tapi kalau misalkan di facebook itu Ada hukumnya juga pak? Semua Menyangkut media sosial Yang bisa viral Twitter bisa Facebook bisa Instagram bisa TikTok juga bisa Jadi kalau misalnya Ada yang pembulian di facebook Atau di instagram Bisa dilaporin ya pak? Bisa dilaporin Sepanjang ada routine Oh ada routine Ini kan sering Bisa Teknologinya kan ada SS Oh iya Screenshot Itu bisa dijadikan bukti Untuk menjadi bahan dasar pelaporan Nah disamping itu Banyak juga kejahatan Selain penipuan online Ada juga kejahatan Meretas Akun Oh hack ya pak Hacking Hacker Cracker Itu Kayak Akun adik-adik ini kan Akun dia nih Hati-hati Kan sudah punya banyak followers Itu Sebisa mungkin Passwordnya itu Paling kurang Dua minggu sekali Harus di Direfresh Diganti Diperbarui Harus Karena Kecanggihan teknologi ini kan Si polaku kejahatan Sering melihat Profiling begitu ya Mendalami akun kita Mungkin dilihat Tanggal lahir kita Oh iya Dilihat Tahun lahir kita Kan biasa orang Paling sering buat Password itu kan Dari Hal-hal itu Pakai tanggal lahir Nama Sehingganya diganti-ganti Paling kurang Dua minggu sekali Itu hacking Kemudian ada Kejahatan Scamming Scamming itu apa pak Baru denger kan Scamming Di hal yang kramnya juga Sudah Sudah banyak yang tau Scamming itu Kayak Menggunakan Data identitas Seseorang Untuk memperoleh keuntungan Oh Berarti akun fake pak Beda lagi Kalau akun fake itu Lebih ke Ilegal akses Oh ilegal Selesai banget Itu scamming Seperti penggunaan Kartu Anjungan tunai mandiri Kartu ATM Ini kebanyakan pelakunya Orang asing sih Orang pendatang dari luar negeri Datang ke Indonesia Mereka datang Gunakan kartu putih itu Kartu Scamming namanya Yang sudah ada Di program Menggunakan Mencuri data orang lain Data perbankan orang lain Kemudian Dimasukkan ke ATM Dan Mengeluarkan uang Tapi uang itu Bukan uang punya mereka Itu namanya data tas pak Beda Itu scamming Scamming Iya Itu scamming Oke Dan kejahatan lain-lainnya Yang diatur di dalam Undang-Undang ITE itu Masih banyak Oh iya pak Kemarin tuh Salsa denger rame-rame Kan Salsa tinggal di rumah Eh di Batu Da'a Batu Da'a Iya Terus kemarin tuh Rame-rame tentang Investasi bodong Itu apa pak Investasi bodong ya Yang di Batu Da'a Barusan yang rame-rame itu ya Investasi bodong Iya Jadi begini deh Investasi bodong itu Yang Barusan heboh Di tempatnya Salsa Di Batu Da'a Iya Itu Oknumnya Iya Memainkan Modus Dengan Mengimingi-imingi Para membernya ini Mengikuti Arisan online Jadi itu Investasi bodong Dengan modus Arisan online Jadi dia membuat Semacam Arisan menurun Ya Jadi bisa Berupa uang Dan juga bisa Berupa Barang Orang Mengikut Daripada investasi itu Bisa mendapatkan Motor Bisa mendapatkan Seperti Handphone Iphone Dan sebagainya Kemudian Ada juga yang mendapatkan Uang Dan tidak Tanggung-tanggung Para masyarakat itu Yang mengikuti Diiming-imingi Dengan keuntungan Sampai Empat puluh persen Sangat besar kan Itu dari bunga bangsa Sudah tidak masuk akal Bodong 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 apa Beda Borong ya Bukan Motor bodong Iya motor bodong Itu arti Dari bodong itu apa pak Bodong itu ilegal Oh ilegal Kalau misalkan yang legal ada Ada Seperti Ya kita berinvestasi di bank Melakukan Deposito Itu yang paling Mengikuti rate bunga bang Yang resmi Dengan keuntungan Suku bunga 0,5 Iya Kan coba kita bandingkan Investasi bodong tadi kan Keuntungnya sampai 40% Banyak banget ya Banyak banget Coba kita hitung Berapa Jauh banget ya Perbedaannya Sampai 0,5% Itu yang wajar dan normal Menurut suku bunga yang ada di Bank Indonesia Terus banyak gitu pak Yang percaya tentang itu Itu kan kayak gak masuk akal Karena Mereka Diiming-imingin lah Iya Bener Bener itu Diiming-imingin Karena mereka menggunakan pola MLM MLM apa itu? Multi level marketing Apa? 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 Multi level marketing Multi level marketing Oh iya Pernah denger ya Skema itu ya Seperti apa? Multi level marketing Level marketing itu tinggi banget Jadi gini Kalau disederhanakan Kayak owner Merekrut Satu orang ini menjadi member Membernya ini Apabila mendapatkan pengikut lagi Akan dijadikan Akan diberikan fee Dan akan dijadikan admin Daripada member itu Owner itu Jadi dia dapat bonus Oh iya Ribet ya Ribet juga Tapi menguntungkan Bagi si Member ini Karena Semakin dia termotivasi Untuk mencari orang banyak Dia mendapatkan keuntungan Dari sistem MLM ini Oh iya Jadi ngajak orang ya pak? Ngajak orang Ngajak orang Seperti itu Ayo sasa ikut Gak boleh Gak boleh Gak boleh Ini kan lagi dibahas Aduh 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 Sama juga Investasi bodong ini Bukan hal yang pertama terjadi Di Gorontalo Sudah banyak Modusnya berubah-ubah Jadi Yang tadi Kak Herol jelasin itu kan Modus investasi Dengan model Arisan online Arisan Nah sebelum ini kan Ada yang juga Seperti FX Family Atau Forex Family GK Invest Oh itu ramai juga tuh Di Batu Daa juga ada tuh Ada juga kan Membernya kan Juga Bahkan dia Booming nasional Karena Uang yang dirawak disitu Sampai triliunan Nah Ini modusnya juga Menawarkan keuntungan Di luar bunga bank yang wajar Disitu memberikan keuntungan 30% Dari uang yang diinvestasikan Gede banget Sama kayak 11-12 sama yang Hampir sama Hampir sama Tapi Mungkin polanya yang berbeda Nah ini juga pesan yang ingin saya sampaikan juga Kepada Masyarakat yang ada di rumah Dan adik-adik Selaku Influencer Dan juga konten kreator Modus investasi Sampai kapanpun Tidak akan pernah berhenti Cuma Caranya yang akan Diganti Ubah-ubah Ganti-ganti Dari awalnya seperti tadi FX Family itu menggunakan Platform Forex Iya Forex Nah Kemudian yang kedua Ini yang terbaru Di tempatnya Salsa Itu ada Modus investasi Dengan model Arisan online Nah ke depan ada lagi Modusnya akan berganti-ganti Tetapi Kulitnya di luar tetap sama Itu adalah investasi bodoh Saya masih bingung deh Pak Itu maksudnya Kita tuh invest uang Kita ngabung ke dia Terus dia janjiin ke kita Atau gimana Betul Betul Jadi polanya Kalau model arisan online ini Dia arisan menurun Nah contoh nih ya Yang punya Batu Da'a Itu ownernya Inisial CU Dia membuka Modusnya arisan kan Salsa ikut Misal 1 juta Investasi kan ke dia Ikut arisan Tetapi Ambil nomor Misal di bawah Nomor 7 Nah Di bulan ke 7 Baru Bisa cabut Uang itu Tapi dalam jumlah besar Sudah dikali 40% Luar biasa kan Gak bisa kayak gitu Ya Bisa-bisa saja Faktanya terjadi Tapi kan Di bohong Iya Pasti Karena Ownernya sudah Tidak bisa Mengupayakan uang lagi Karena Sudah habis Bayar-bayarkan Kepala member-member Yang sudah tercabut duluan Jadi jatuhnya Yang orang nomor Paling di bawah ini Gak dapat kebagian Uang Rugi 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 kan Iya lah Rugi banget Seperti itu Sama juga dengan Modus investasi Yang forex juga Jadi uang itu Seperti Dibikin Berbunga Setiap bulannya Akan cair Dikalikan 30% Selama 1 tahun 12 kali Terus kalau buat Penyebarannya tuh Pak Biasanya cuma Buat orang-orang Terdekat Atau Di sosial media Atau gimana tuh Beda-beda Polat tersendiri Kalau untuk Investasi Yang di Batu Da'a kemarin Mereka Posting melalui Media sosial Facebook Jadi banyak Ibu-ibu ya Pak Ibu-ibu Suka tuh Monitorkan Di Facebook Jadi dorang suka Dorang ikut Investasi disitu Padahal kan Mending uang itu Disimpan Ditabung Di bank Atau Didepositkan di bank Daripada mengikuti Yang tidak berizin begitu Tidak ada izin OJK Kalau investasi emas itu ada gak sih? Investasi emas Ada Ada kan Itu mungkin yang Kena korban-korban Mungkin Kena iming-iming Iya bener ya Karena keuntungannya Tinggi 40% tadi Aduh dingin banget Mendingan Investasi Daripada itu kan Nanti dapat uangnya besar Gitu Tidak Gak curiga ya Gak sampai ke sana Pemikirannya Karena Yang Diiming-imingkan Keuntungan besar Jadi Pikiran Sudah gak berfokus pada Bakalan Bener gak nih Ujungnya bakalan Bisa kembalilah Uang kita nih Begitu Pasti berpikir Banyak harus banyak Berpikir lagi Terus Cara bedain Yang investasi bodong Sama yang legal Itu gimana pak? Sekarang Kalau berinvestasi Mending kita melihat Di Ada data yang disajikan OJK OJK itu apa? Itu Otoritas jasa keuangan Oh otoritas jasa Itu adalah Instansi negara Itu yang dibolehin ya pak? OJK OJK itu adalah Instansi Seperti Instansi Untuk melihat saja Ada Tempat-tempat mana saja sih Yang legal untuk Kita berinvestasi uang Di dalamnya Disitu pasti Semuanya Resmi dan legal Karena diawasi OJK itu Tapi sebenarnya ada dong Berarti investasi legal Ada Selain di bank ada? Ada Selain di bank ada Cara bedainya gimana tuh pak? Nah kita tinggal kunjungi Situ-situ tadi di OJK Oh di OJK Dilihat gitu Dilihat gitu Bapak aja Bungannya berapa Situ normal semua Soalnya kemarin tuh rame-rame Terus ada saudara saya juga Yang ikut? Ikut Terus kayak udah stress Aduh gimana Gimana Anak gue gak ngerti Jadi apa sih nih? Terus yang lain juga Udah lah Masih kecil Gak usah tau Nanti aja jelasinnya Jadi kayak Makanya mumpung sekarang ketemu Sama bapak Langsung Jadi tanyain adi tretak Kayak gitu Jadi sekarang udah jelas ya Adi tretak Kayak gimana membedakan Bukan motor aja yang bodong ya Motorku memang bodong Sampai investasi Tidak boleh bodong Harus legal Harus legal Meledak Sampai jumpa Sampai jumpa Masuk Masuk Oh gitu gitu Udah ngerti ya Ca? Alhamdulillah Alhamdulillah